Sempat terurai dua hari jelang Idul Fitri, antrean kendaraan pemudik tujuan Sumatra kembali memadati kawasan Merak, Banten. Panjang antrean pun mencapai 10 km, baik dari dalam tol Cikupa Merak maupun dari rute alternatif Cilegon Barat dan Timur, yakni Jalan Nasional Rute 3 Kawasan Industri Krakatau Steel menuju Pelabuhan. Akibatnya para pemudik yang membawa kendaraan pribadi mau tak mau terhenti dan harus menanti berjam-jam sejak Sabtu dini hari. Dari jam 1 malam sampai sekarang udah jam berapa nih? Jam tengah 8. Belum masuk juga? Belum masuk juga baru sampai sini. Ini ngacatnya dari mana Pak? Dari malam sih dibuang ya, dari pintu tol Serang Barat, itu dibuang kita ke arah sini, kayaknya sih masuk ke daerah Krakatau Steel sini untuk penampungan kayaknya, jadi nggak ada pergerakan sama sekali itu mobil itu. Kalau saya sih macetnya udah dari Serang sana. Jadi walaupun macet-macetan nggak masalah ya mas? Nggak masalah sebenarnya. Nggak sih. Masalah. Semangat. Berjam-jam tertahan tanpa pergerakan di jalan membuat salah seorang pemudik berusia 50 tahun ini memutuskan untuk turun dari bus dan menyewa ojek agar bisa tiba lebih cepat di Merak. Dari gerbang tol Serang udah mulai macet. Terus tadi Cilegon lebih parah lagi. Bener-bener stuck di sana. Terus akhirnya gimana bucaranya itu? Saya naik ojek mbak. Ini naik ojek dari Cilegon sampai ke sini tadi. Angkos 50 ribu itu karena nego. Kalau nggak ada yang 100 ribu dimintain. Penumpukan kendaraan tujuan Sumatera di seluruh kantong parkir yang tersedia di luar area pelabuhan telah terjadi sejak Jumat malam. Melihat lonjakan pemudik, ASDP menambahkan 3 unit armada kapal sehingga saat ini terdapat sebanyak 45 kapal yang beroperasi. Terima kasih.